Kabar gembira untuk Anda yang ingin berjalan-jalan atau piknik ke Korea Selatan. Wisatawan Indonesia yang ingin berwisata ke negeri K-pop bisa membawa mata uang rupiah. Mata uang rupiah bisa digunakan untuk berbelanja langsung di negeri gingseng tersebut. Sebaliknya, mata uang Korea Won juga bisa untuk membayar langsung di sejumlah gerai di Indonesia. Hal ini setelah Bank Indonesia, Bank of Korea, dan Kementerian Keuangan Korea menyepakati kerangka kerjasama memperkuat penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction Jumat 30 Agustus 2024. Kerjasama ini untuk mendorong penggunaan mata uang lokal rupiah Won dalam transaksi perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding yang ditandatangani pada Mei 2023 dan kesepakatan kerangka operasionalnya pada Juni 2024. Kerangka LCT Indonesia Korea Selatan akan diimplementasikan secara efektif mulai 30 September 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!